hai 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 pagi Sob Hai ini udah tepat jam 2 dini hari ya jadi kita mau prepare samit nah sebelum samit kita mau sarapan dulu kita sarapan pakai bihun goreng plus bakso diangkat mas Oke jadi kita biar energinya kuat karena dari sini puncak sendiri sekitar berapa jam mas ya kurang lebih 3-4 jam 3-4 jam ya semoga kita nanti lancar ya perjalanan samit kita mungkin alasya Allah sekarang jam 2 ya mungkin 15 menit lagi kita bisa enggak terangkat oke sarapan dulu oke Sob sekarang ah jam 231 jadi kita udah selesai ya sarapannya sekarang kita akan siap-siap berangkat untuk samit dan sebelum melakukan perjalanan samit kita berdoa dulu semoga perjalanan kita diberi kelancaran keselamatan dan semoga dapat cuaca kerja bagus ya berdoa dimulai berdoa selesai samit sumbing semoga berdoa dimulai ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke Sob, jadi untuk trek dari camp gejahan sendiri ke atas tuh udah langsung nanjak banget vertikal. Ini kemiringannya, misalkan 60 derajat ada sih kayaknya. Jadi kita lumayan cukup ngap juga ini nanjaknya. Ditambah lagi ini karena udara pagi kan oksigen juga masih berebutan sama tumbuhan. Jadi lumayan cukup ngap kerasa banget. Nah dari sini tuh jadi kita... Pos selanjutnya adalah pos 3. Di elevasi 2900 mdpl. Sekarang kita udah naik 100 elevasi sih. Karena di bawah itu kan di camp gejahan itu 2660. Sekarang udah di 2768. Ini lumayan keras banget. Ini lumayan keras banget. Oh iya, kita kan ngecamnya di camp gejahan ya. Alasannya karena selain supaya pada saat samit tidak terlalu jauh. Alasan lainnya apalagi kalau bukan viewnya yang terbuka. Tapi ini pun bukan tanpa risiko. Karena di camp gejahan itu rentan banget terkena badai. Saya sih pengen ngewanti-wanti ke sobat semua. Jika sobat memutuskan untuk ngecam di sini juga. Ya kita harus lihat kondisi dan cuaca terlebih dahulu tentunya. Kalau memang tidak memungkinkan kita jangan terlalu memaksakan ya. TANJAKAN PHB Eh kok baca? Bacanya jalur purubak. Iya. Kenapa dinamakan TANJAKAN PHB? Karena ini di depan kita masih ada bukit lagi. Seolah-olah kita sudah sampai puncak tapi ternyata masih di tanjakan. Walah gitu. Pantasan tadi di bawah itu ada dua arah ya. Tanjakan PHB sama apa setelah itu? Tanjakan... Lupa tadi nanti ditulis aja. Sebenarnya makanya sama-sama aja sebenarnya. Harapan palsu semua. Ini sekarang waktu jam 3 lebih 6 menit. Dan... Sebenarnya kalau kita ngikutin patokan elevasi ya. Sekarang kita sudah di 2846. Sementara pos 3 itu kan 2900. Jadi hanya kurang lebih 50 sekian lah. 50-60 meter elevasi lagi. Jarak dari camp gajahan ke pos 3 itu kurang lebih 0,8 km kalau secara jarak. Coba perlu jawab. selamat menikmati 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 duduk bentar kita minum selamat menikmati 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 Kalau di bawah kan lumayan terbuka Cuma sahabatnya kayak gitu Sekarang udah masuk vegetasi Dan tanjakannya udah makin terjah berbatu Terima kasih telah menonton Dilihat nih Sob Cukup dramatis, cukup epic ya Kita ditemani terambulan Dan di belakang kita udah bisa ngeliat Gunung Sidoro Kelihatan gak di kamera? Aman? Ini kita udah di elevasi 3117 Kita nyantai banget sih jalannya Selepas dari pos 3 tadi tuh Kita memang sengaja nurunin tempo Karena Kalau kita terlalu semangat Yang ditakutin itu Kita ke bagian sampai puncak Karena kalau misalnya ke bagian Kita kelamaan diem Tanpa ada matahari Takut kedinginan Jadi sengaja kita Ya berapa puluh meter Berhenti Agak dingin dikit jalan lagi kayak gitu Jadi kita ngatur tempo Jadi sengaja ya Berarti kita tinggal 300 elevasi lagi Sekarang tepat setengah 5 pagi Ya target kita sampai mungkin setengah 6 lah Jam segitu Harapannya matahari udah mulai muncul juga Oke Kita nikmatin Pagi ini Di belakang kita Gunung Sidoro Dari yang sebelumnya kita agak pesimis Karena semenjak dari kemarin cuaca yang berkebut terus Tapi setelah lewat dari pos 3 Perlahan-lahan kabut mulai menghilang Meski tidak sepenuhnya kabut itu hilang ya Tapi setidaknya Cuaca sudah mulai agak terbuka Namun di saat yang bersamaan juga Jalur mulai berubah Jika sebelumnya trek berupa tanah yang menanjak secara perlahan Dan diapit oleh sabana seluas permadani Namun jalur dari pos 3 ke atas Mulai berbatu dengan tanjakan Yang di beberapa titik tertentu Kadang kita sampai harus memanjat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kan Mas ya persimpangan ini ke puncak ke kanan puncak Raja Wali ini puncak awal puncak awal bisa juga yang dari karung jalur garung sama sama Azor 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 itu mana beda kalau yang gerik beda jadi sebenarnya dari sini kita tinggal ngelewatin satu bukit kecil lagi nanti masih turun lagi lancak sedikit sudah sampai pencet cuman di sini ya ini ya atau yang harus ah merangkat manjat-manjat gitu Oh harusnya enggak lama lagi sih Ayo kita pelan-pelan aja lah nah jadi ini dia sob tebingnya nih mulai batu yang cukup curang jadi dari sini kita trekking bolnya bakal kita lipat kita masukin carrier karena kita enggak memungkinkan untuk menggunakan trekking pol kita harus manjat-manjat nggak tahu nih apakah webbingnya masih ada atau enggak ya Mas ya ada kalau tanpa webbing tidak bisa naik betul-betul di trekking pol kita masukkan ke atas selamat menikmati 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 kabut sudah mulai turun sih kayaknya bukan turun, naik, soalnya kabut dari bawah kabut naik, kita turun jadi sekarang kita mau mulai turun kembali ke camp mungkin kita akan sedikit nge-highlight tanjakan yang disini nih, kalau lumayan ekstrim ya yuk, kita berangkat turun selamat menikmati give me a sign something that shines take me out of space sometime it's more than a dream now I'm the wind feel it around me now I'm in hmm 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 selamat menikmati selamat menikmati di puncak kawah kalau dulu ini tuh namanya yang saya tahu ya puncak buntu sekarang udah berubah nama jadi puncak kawah udah ada orang sih disini kita mau lihat-lihat coba sebentar kenapa dinamakan puncak kawah karena disini kita dapat melihat view kawah nih di belakang disini sementara kalau puncak yang terjewal itu yang ini nih yang belakang bukan yang ini ya kalau dulu kemulakan enggak capek kita naik lagi disini disini aja take me out of space on time it's more than a dream now I'm the wind feel it around me now I'm in so many years tons of fear no wonder I trembled and laid on my knees I tried to survive now I'm alive oh I can feel the sun in my eyes yes I'm weightless yes I'm weightless come on outside let us dance with the stars it looks very fall but it's here in my heart come on don't leave me akhirnya sob kita sampai juga di parkiran swadas sekarang jam 13.33 tadi kita start dari camp gajahan itu jam 12.10 berarti total perjalanan turun kita dari camp gajahan sampai kesini kurang lebih 1 jam lebih 20 menit so kayaknya kita bakal closing disini aja karena kalau kita closing di base camp takutnya lagi crowded lagi pulat dari sini kita akan lanjut naik pajak lagi untuk sampai base camp jadi untuk daulagiri exploration edisi gunung sumbing ini akan saya closing sampai disini dulu terima kasih buat sobat semua yang udah nonton video ini mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ada kekeliruan dengan apa yang saya sampaikan semoga kita bisa bertemu lagi di daulagiri exploration selanjutnya daulagiri salam adventure selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.